Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menggunakan atau mungkin meng-input cheat pada game PS1 ya dari emulator FXXE dari Android ya. Dan sebenarnya untuk nge-cheatnya gampang banget, kalian cukup masukin cheatnya gitu dengan kode GameShark dan kalian cukup cari aja di Google. Dan kalau kalian misalnya mau pakai Android silahkan, cuman disini saya mengeditnya menggunakan PC ya, atau mungkin laptop ya biar lebih gampang aja sih. Cuman kalau kalian lebih enak pakai Android ya silahkan gitu. Dan intinya kalian cukup buka aja untuk ke directory dari HP kalian, biasanya ada di penyimpanan internal ya untuk aplikasi FXXE ini. Cuman kalau kalian mungkin pindahin ke kartu eksternal ya, mungkin ada di eksternal. Dan kalau misalnya nggak ada di phone atau mungkin nggak ada di eksternal gitu ya, kalian bingung, kalian cukup cari aja mungkin kalau kalian pakai komputer atau PC, kalian cukup cari FXXE gitu ya. Cukup enter dan tinggal kalian tungguin sampai muncul gitu ya. Dan setelah ada foldernya disini, kalian cukup klik saja dan tinggal kalian klik aja yang ada namanya cheats gitu ya, kalian cukup klik aja. Dan nanti disini akan ada nama-nama dari game yang kalian punya gitu ya. Dan sebenarnya sih untuk gamenya ini kayaknya ya, kayaknya ini harus minimal sekali dulu di launch gitu ya. Atau mungkin kalian harus download dulu cheat kodenya dari FXXE-nya. Karena kan kalau di FXXE itu kan ada opsi download cheat code gitu kan. Atau mungkin kalau kalian misalnya mau cari kodenya gitu kan. Ada kan setiap kalau kalian misalnya mau main game gitu ya, atau mungkin mau run game, itu akan ada kode dari gamenya. Dan itu biasanya SLUS, strip gitu atau apa. Tapi kalian jangan ganti dengan strip, kalian ganti dengan underscore. Dan kalian harus pastiin formatnya adalah .txt gitu. Dan setelah itu kalau misalnya udah ada disini filenya, kalian cukup klik saja gitu ya. Dan nanti kalian cukup masukin kodenya. Ini adalah kode-kodenya gitu ya. Ini adalah kode game shark-nya. Dan untuk yang hashtag baufuallcodes, ini adalah nama-nama karakternya gitu ya. Dan allcodes ini maksudnya adalah nanti yang harus di checklist. Atau mungkin yang bakal di checklist saat kalian buka FXXE-nya gitu ya. Jadi kalian nanti kalau mau di checklist gitu, kalian cukup checklist aja. Jadi hashtag ini adalah untuk checklist atau mungkin untuk ngasih nama gitu ke kode satu karakter ini gitu. Ini ada beberapa karakter, ada banyak juga. Ada senjata, dan ada item juga gitu. Dan ini cukup kalian masukin aja ke situ. Dan jangan lupa kalian klik file, terus kalian save gitu ya. Atau mungkin CTRLS untuk shortcutnya. Dan untuk cheat-nya kalian bisa cari di Google gitu ya. Kalian cukup ketikan aja nama game-nya. Misalnya Final Fantasy 7 Cheats Game Shark Codes. Mungkin kayak gitu. Dan nanti akan muncul di yang paling atas biasanya. Atau mungkin di game facts biasanya sih saya dapetnya. Cuman kadang-kadang suka nggak ada juga. Cuman ya kalian klik aja gitu ya. Yang ada gitu ya. Dan disini you have website kebetulan gitu untuk kodenya. Dan untuk yang persona saya sih beda lagi ya. Untuk yang persona bukan disini. Kalau nggak salah nggak item kayak gini. Kalau nggak salah websitenya tuh kayak ada tabelnya gitu. Ya kan beda. Dan ini dia ya masalahnya gitu. Ini kalian nggak bisa copy kodenya doang gitu ya. Jadi kalian harus masukin kodenya gitu ya ke Word dulu gitu. Itu kalau disini saya makanya saya lebih enak pakai PC atau mungkin laptop ya kayaknya begini gitu. Karena bakal kayak begini. Dan kalian cukup masukin ke Word. Dan nanti ini bisa kan tabel kan. Nah ini nanti kita akan delete untuk yang sebelah kirinya gitu ya. Disini kita akan blank dokumen. Cet RLV. Dan disini kita akan delete yang sebelah kiri ini. Tanpa harus ngeliat yang sebelah kanan ya. Untuk yang cheat kodenya. Kayak cukup hapus gitu ya. Dan sale-nya kita akan oke aja gitu. Dan nanti disini sisanya ya. Sebelum. Disini kita akan hapus juga sisanya. Hapus juga gitu. Dan kita on oke. Dan nanti disini kita akan masukin aja kodenya langsung. Nah cuman kalau kayak begini. Kalian nggak tau juga kode mana gitu ya. Yang diaktifin atau yang nggak gitu. Makanya kalian harus satu-satu kayak tadi. Dengan pakai hashtag gitu kan. Untuk di ininya. Misalnya disini infinite HP dan MP. Misalnya nih HP itu adalah help point. Dan magic point ya. Untuk final fantasy 7 misalnya. Kalian cukup masukin misalnya kesini gitu ya. Misalnya infinite apa gitu ya. Terserah atau mungkin apa nama kodenya. Jangan lupa kasih hashtag. Dan nggak harus pakai kode dari gamenya gitu. Dari cheat-nya ini. Kalian cukup. Yang penting ada hashtag. Ada kode game shark-nya gitu. Dan nanti kalian tinggal buka. Di FPSSE-nya gitu. Kalian cukup tinggal main gitu. Gampang banget sih ya. Dan sebenarnya. Oh bang saya masih bingung. Masih pusing. Karena nggak pakai Android-nya. Ya memang saya tadinya pengen gitu ya. Pakai Android-nya langsung gitu. Cuman. Saya kesatu lebih enak pakai PC. Dan yang kedua. Saya nggak tahu record Android-nya pakai apa. Dan kalau pakai R-server. Harus bayar juga sih. Tadinya saya mau beli Elgato. Cuman. Karena lagi dockdown gitu. Jadi. Tidak bisa keluar rumah gitu ya. Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih ya. Untuk videonya. Semoga kalian. Paham. Semoga gitu ya. Kalau nggak paham. Yaudah lah gitu ya. Ya. Kalian mungkin bisa coba. Bekali-kali nonton video ini. Cuman ya kayaknya sih. Mungkin bakal membingungkan juga. Karena disini saya menggunakan PC. Dan saya lebih enak pakai PC juga sih ya. Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih ya. Untuk videonya. Thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax